Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengetahui penyebab ledakan di Dusun Pulau Sari, Desa Sukosari, Kejamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ledakan yang terjadi pada Sabtu 11 Maret 2023 malam itu menewaskan seorang warga bernama Ahmad Hassan Rifai, 20 tahun. Dalam melakukan olah TKP, aparat yang diterjunkan meliputi penjinak bom atau J-bom, petugas bidang Laboratorium Forensik Lefor Polda, Jawa Timur, dan petugas Satres Krim Polres Batu. Kapolres Batu AKBP Oskar Syam Syudin mengatakan, dalam proses olah TKP, petugas menemukan 4 kantong berisi bahan baku petasan dengan total berat 2 kg. Selain itu ditemukan juga beberapa biji kembang api yang diduga menjadi penyebab ledakan. Petugas juga menemukan 2 buah lubang yang diduga sebagai titik ledakan. Seorang warga setempat Johan, 17 tahun, mengatakan korban yang meninggal dikenal sering membuat petasan sebelum bulan Ramadan. Menurut Johan, Ahmad Hassan selalu merajik sendiri bahan petasannya. Johan menambahkan, selama ini korban bekerja di Kersik, Jawa Timur, dan pulang ke rumah seminggu sekali. Seorang warga lainnya, Khusrin, 72 tahun, mengatakan, ledakan terjadi setelah warga selesai sholat maghrim. Ia bergegas mendekati sumber suara ledakan dan menemukan 2 rumah sudah hancur. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton!